Selamat berjumpa mahasiswa D4 KASIPAN Universitas Terbuka. Pada segmen ini, saya akan membahas mengenai kegiatan pemberkasan ASIP. Di sebelah kanan saya adalah contoh penataan ASIP yang sudah memberkas. Selain dua instrumen utama yaitu skema klasifikasi dan jadwal retensi ASIP, juga dibutuhkan alat-alat lain yaitu sekat, kemudian folder untuk menyimpan berkas ASIP, dan outner untuk menyimpan berkas-berkas ASIP sesuai dengan kelas utamanya. Sekat memiliki tiga fungsi. Yang pertama untuk kelas primer, kemudian yang kedua untuk kelas sekunder, dan sekat yang ketiga untuk kelas tertier. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai tata cara pemberkasan. Contoh yang saya ambil adalah kegiatan pameran di JCC. Institusi mendapatkan tawaran untuk mengikuti pameran pada tahun 2015. Berikut tata cara pemberkasannya. Untuk pameran, dalam skema klasifikasi itu masuk di nomor HM.04.01. Kemudian kita tuliskan nomor klasifikasi yang sudah kita dapat. HM.04.01 Ini untuk memudahkan, jika ASIP tercecer, kita akan tahu bahwa ASIP itu ada di kelas HM.04.01. Kemudian kita tuliskan 1 disini adalah untuk keterangan item. Item yang pertama pasti adalah surat penelawaran dari pihak luar mengenai pameran di JCC. Untuk yang kedua, ini adalah ASIP undangan untuk dalam rangka persiapan internal dari institusi untuk mengikuti pameran. Untuk nomor, kita tulis ulang. Kemudian, angka dua ini item selanjutnya dari kegiatan pameran yang berkaitan. Item berikutnya, item ketiga adalah mengenai surat tugas. Di sini disebutkan staff-staff yang ditugaskan untuk mengikuti atau bertugas di lapangan untuk mengikuti kegiatan pameran Internasional Book Fair tersebut. Ini masih sama, surat tugas juga. Kita bisa tambahkan sebagai item lanjutan. Item empat. Jangan lupa, nomor kelasnya tetap ditulis. Kemudian sampai yang terakhir, itu adalah laporan dari kegiatan tersebut. Seberikutnya adalah mengenai laporan dari pelaksanaan kegiatan pameran. Di atas masih tetap ditulis nomor klasifikasi, kemudian item sesuai dengan urutan ASIP yang ada. Kebetulan ini merupakan item kelima dengan deskripsi ASIP adalah laporan kegiatan pameran Indonesia Internasional Book Fair tahun 2015. Dengan demikian, ASIP untuk mengenai pameran Indonesia Internasional Book Fair tahun 2015 sudah memberkas. Dari mulai penawaran dari pihak luar kepada institusi untuk mengikuti pameran, kemudian undangan rapat internal untuk dalam rangka persiapan penyelenggaran pameran, kemudian surat tugas kepada setiap staf yang ditugaskan untuk mengikuti pameran, sampai dengan laporan kegiatan pameran itu sendiri. Berkas ini dimasukkan ke dalam folder, kemudian diberi judul sesuai kegiatan, yaitu pameran Indonesia Internasional Book Fair di IBF tahun 2015. Demikian penjelasan saya mengenai kegiatan pameran. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.